Sementara Tumirsa arus penumpang di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Juanda, Surabaya terpantau meningkat. Mayoritas didominasi penerbangan tujuan ke Bali. Terkait aturan baru penerbangan, seluruh calon penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Juanda wajib tervaksinasi dosis kedua. Suasana Terminal Keberangkatan Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Jumat pagi nampak ramai. Jelang perayaan Natal, calon penumpang memadati keberangkatan domestik Bandara Juanda dari sejumlah rute penerbangan mayoritas didominasi penerbangan menuju Bali. Seluruh maskapai penerbangan yang menuju Bali tercatat full seat atau penuh penumpang. Mereka rata-rata warga yang ingin menggunakan waktu libur Natal dan tahun baru di Bali. Sementara untuk jalur penerbangan lain masih tampak normal. Terkait aturan baru penerbangan domestik, seluruh calon penumpang yang akan terbang melalui Bandara Juanda wajib menunjukkan surat vaksin dosis kedua. Aturan ini diberlakukan mulai hari ini Jumat 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Mau ke Bali mbak ya, dalam rangka? Liburan sih. Liburan ya. Terus bagaimana persyaratan dokumen kesehatan? Udah lengkap sih, semua mbak perlu dilindungi jadi lebih keren. Liburan. Liburan ya. Untuk tiketnya gimana mbak, mahal gak? Enggak. Masih normal ya? Iya. Terus bagaimana persyaratan dokumen kesehatannya? Enggak. Aman ya. Pihak Angkasa Pura 1 Surabaya memprediksi puncak lonjakan penumpang libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 25 Desember dan 2 Januari 2022. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews melaporkan.